Sejak kapan Allah itu esah? Ini teologi berbahaya dari Batok Nonong Siti BNS. Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya dikirimin tayangan ya, tayangan dari Batok Nonong Siti BNS. Ini dari ngakunya si Kristen atau ngakunya Katolik Syria lah ya. Yang berbahaya, teologi berbahaya itu kalau dari protestan itu dari P.T. Cantropus Erectus Sabedono itu berbahaya itu ya. Teologi berbahaya penyesatan. Kalau dari Katolik sama dari Ortodok itu Batok Nonong Siti BNS. Ini teologi berbahaya ya. Anda ingat nggak bahwa Logos ya, Yesus itu Logos ya. Yesus itu perkataan Allah. Itu kan dari Batok Nonong Siti BNS itu ya. Sangat berbahaya, teologi berbahaya membuat doktrin penyesatan luar biasa. Ya, tapi ya nggak apa-apa karena ada juga yang ngaku-ngaku Kristen, ngaku pendeta dipakai iblis. Ada. Iblis memakai untuk penyesatan ada. Ya, kalau di protestan itu P.T. Cantropus Erectus Sabedono itu memang dipakai oleh iblis untuk penyesatan. Demikian pula di Ortodok ini Batok Nonong Siti BNS ini dipakai oleh iblis untuk membuat penyesatan. Salah satunya mengatakan bahwa Allah itu tidak perlu esah. Ya, perlu esah itu setelah ada manusia. Lah, waktu Allah masih sendiri, apa dia perlu esah? Lah, apakamu buta huruf? Batok Nonong, apakamu buta huruf? Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Nah, lalu Anda berpikir Allah itu berdua gitu toh. Batok doang Nonong Siti. Tapi, nul putul. Sebenarnya dia cerdas tapi dipakai iblis. Masalahnya itu. Ya, ngaku hamba Tuhan, ngaku Kristen, ngaku Ortodok, tapi dipakai iblis. Jadinya, membaca Yohanes 1 ayat 1 jelas-jelas firman adalah Allah. Dia bilang firman itu perkataannya Allah. Ya, firman itu menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Ya. Jadi, Allah Esa sejak kapan? Yohanes 1 ayat 25. Allah yang Esa. Batok Nonong, perhatikan ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, bahasa Arabnya, Allahu Akad. Tuhan, Juru Selamat itu punya nama Yesus. Yesus, ayo sejak kapan? Batok Nonong kamu baca. Batok Nonong Siti, BNS kamu baca. Ya, Yudas 1 ayat 25. Allah Esa itu sejak kapan? Sejak sebelum segala abad, sekarang selama-lamanya. Pikiranmu mungkin cerdas karena batokmu nonong sitik. Tapi kamu dipakai iblis. Sehingga ketika kamu ngomong bahwa Allah itu tidak perlu esah sejak zaman dulu. Allah itu perlu esah ya sejak ada manusia. Kamu pikiranmu dibikin tumpul oleh iblis. Padahal ada Yudas 1 ayat 25. Ada Yohanes 1 ayat 1. Jadi teologi berbahaya kalau dari ortodok katolik itu adalah Batok Nonong Siti. Kalau dari protestan itu Pite Cantropus Erectus Sabedono. Itu teologi berbahaya. Penyesatan di Indonesia ini dilakukan oleh dua orang ini. Dua orang ini dipakai oleh iblis. Betul dipakai iblis untuk mengadakan penyesatan. Orangnya sih boleh saja cerdas. Tetapi dipakai iblis sehingga membelokkan. Allah itu esah tidak perlu esah dari dulu. Esah itu ya sejak zaman Adam katanya. Lah Yohanes 1 ayat 1 apa katanya? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya itu maksudnya dari sebelum segala abad itu ada firman ada Allah. Maksudnya adalah satu roh satu nama roh yang sama. Anda kan tidak pernah paham ya. Tidak pernah paham 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Allah itu satu roh ya. Kemudian roh yang sama. Jadi baik firman maupun Allah satu roh. Kalau manusia itu setiap manusia beda-beda roh. Ada dua manusia ya dua roh. Ada dua setan ya dua roh. Ada dua malaikat ya dua roh. Ada dua serafim dua roh. Dua kerup dua roh. Karena makhluk roh karena cuma ada enam. Ya. Malaikat, serafim, kerup, setan, iblis, dan manusia. Ya. Itu makhluk roh cuma ada itu. Ya. Ya. Jadi Allah itu esah-esah artinya satu. Ya itu sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Ya. Jadi teologi berbahaya dari Batuk Nonong Sidiq BNS yang mengatakan bahwa Allah tidak perlu usaha. Oh tujuanmu kan supaya teritunggal tuh. Allah berbiji tiga tuh. Allah kok punya tiga biji. Mikir ya. Batuk Nonong doang ya. Sorry ya. Ini saya masih sangat tegas ya. Dua penyesat utama ya adalah dari ortodok katolik itu adalah Batuk Nonong Sidiq. Sedangkan dari protestan itu Pite Kantropus Erectus Sabedono. Itu ya. Itu betul-betul teologi berbahaya ya. Ya seperti itu. Lawang cuma Allah esah aja kok gak paham. Katanya ngaku dokter itu. Allah esah sejak sebelum segala abad itu baca loh. Yudha 1 ayat 25 itu loh. Allah yang esah. Tuhan juru selamat punya nama gak punya siapa? Yesus Kristus. Satu roh satu nama. Baik Allah. Tuhan juru selamat itu satu roh satu nama. Rohnya apa? Roh Allah. Satu roh satu nama. Nah roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Firman adalah Allah. Satu roh satu nama. Bahkan di dalam wahyu. Wahyu berapa itu ditulis? Tujuh roh. Wahyu-wahyu. Wahyu tujuh. 6, 7, 8, 9. Mungkin daerah situ ya. Ada ketujuh roh. Oke wahyu 6, wahyu 5 ayat. Ayat 6 atau ayat 7. Ya anak domba itu. Memegang ke tujuh roh. Kok tujuh roh pak? Tujuh roh itu roh yang satu. Roh yang sama. Jadi roh yang kepada jemaah di Efesos, Myrna, Pergamus, Tiatira. Itu ya. Ya makanya. Wahyu pasal 2, ayat wahyu pasal 2 dan pasal 3. Selalu ada ditulis. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Satu. Nanti kepada jemaah di ini. Di Efesos ya. Roh. Myrna. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh roh. Dua. Myrna. Terus sampai nanti tujuh. Kan tujuh jemaah. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh. Tujuh rohnya. Itu yang dimaksud wahyu lima ayat enam, ayat tujuh. Jadi tujuh roh itu maksudnya tujuh roh yang di jemaah-jemaah. Apakah benar-benar rohnya tujuh? Ya rohnya satu. Satu roh Allah. Roh Allah itu satu. Satu roh, satu nama yang sama. Kalau roh kudus itu di seluruh jagad raya ada dua miliar orang yang ngaku-ngaku Kristen. Kalau roh kudus melawat itu apa roh kudusnya? Ada dua miliar. Roh kudus di Amerika sana. Pada detik yang sama roh kudus bekerja. Roh kudus kan Yesus. Yesus roh. Yesus bekerja di Indonesia. Yesus bekerja di Afrika, di Australia. Pada detik yang sama. Apakah roh Yesus, roh kudus itu ada sepuluh? Ya enggak. Satu roh. Roh kudus di Amerika namanya Yesus. Satu nama. Roh kudus di Indonesia namanya Yesus. Roh kudus di Australia namanya Yesus. Gitu lho, toknong. Batuk nonong. Batuk nonong sidik. Paham kamu? Teologimu itu berbahaya. Tak kasih tahu. Kamu mungkin pinter. Tapi kamu dipakai iblis. Sorry. HTD harus ngomong begitu. Batuk nonong sidik. Pite kantropus erectus sabedono. Mungkin kamu dokter. Otakmu pinter juga. Tapi dipakai iblis. Sehingga membuat penyesatan seperti itu. Bahaya enggak Pak? Kalau mengatakan bahwa Allah itu tidak perlu esah zaman dulu. Perlu esah itu baru zaman ada manusia. Kalau zaman dulu Allah kan cuma sendiri. Belum ada malaikat apa Allah perlu esah? Tuh. Ya. Teologi batuk nonong sidik kayak gitu. Lah coba kamu baca. Yohanes 1 ayat 1. Yudas 1 ayat 25. Ya. Very very clear. Bapak ibu saudara. Itulah pentingnya pengajaran Alkitab. Henry Tandianta Gaifu tidak pernah berhenti. Hentinya ngomong Alkitab ya. Kalau HTD ga bisa dibantah. Silahkan anda bantah. Maki-maki doang bisanya. Dengan bahasa kebun binatang, rumah sakit jiwa, dan toilet. Kamu maki-maki HTD dengan bahasa kebun binatang, rumah sakit jiwa, dan toilet. Suruh bantah ga bisa. Ya. Ya. Itulah gunanya kita harus Alkitab ya. Back to the Bible ya. Allah. Apa? Allah itu esah sejak sebelum segala abad. Sekarang selama-lamanya. Betapa bahayanya. Ya. Teolog. Teologologinya dari Batok, Nonong, Siti, BNS. Sama teologologinya dari Pite, Kantropus, Erectus, Sapedono. Bahaya sekali. Ya. Ya mereka mungkin rada pinter. Saya ga menyebut pinter. Rada pinter. Dan anehnya. Ngaku pendeta. Ngaku romo. Ya. Dipake oleh iblis. Ketika dia ngomong gitu hatinya ga, 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 ga diingatkan. Seseorang berkata Allah itu tidak perlu esah. Esah itu baru perlu sejak ada manusia. Sebelum ada malekat Allah sendiri ngapain esah. Ya itu. Esah sama siapa. Ketika dia ngomong seperti itu hatinya tidak disentuh oleh roh kudus. Sehingga njeplak saja mulutnya. Mengandalkan Batok, Nonong, Siti. Dia pikir dia pinter. Ya. Jadi teologi berbahaya di Indonesia ini berasal dari kalau ke ortodok katolik itu dari Batok, Nonong, Siti. Kalau protestan itu dari Pite, Kantropus, Erectus, Sapedono. Teologi berbahaya. Penyesatan luar biasa. That is. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.